Anda kembali menyaksikan Bulutin Anyu siang. Pemirsa baru wisata ke mal, ini mungkin sudah biasa ya. Nah di Magelang Jawa Tengah terdapat wisata edukasi mengenal berbagai tanaman serat untuk bahan baku kain tenun. Nah tak hanya itu, pengunjung juga bisa belajar membuat kerajinan dengan cara menenun secara langsung. Asri dan sejuk, itulah ungkapan kita saat menginjak di lokasi wisata rumah tenun yang berada di Jalan Raya Bandongan, Kilometer 7, Desa Tonoboyo, Kecamatan Bandongan, Magelang. Di lokasi ini kita akan diajak berkeliling dan dikenalkan berbagai tanaman serat untuk bahan baku berbagai kerajinan tenun dengan kualitas ekspor. Mulai dari tanaman eceng kondok, abaka, pandan, kentaf, akar wang kidusu, sunater, hingga mendong yang berasal dari berbagai daerah di wilayah Indonesia. Tak hanya itu, para wisatawan juga akan diajak berkeliling untuk melihat proses demi proses pembuatan tenun dari awal hingga hasil jadi. Bahkan wisatawan juga dapat melakukan kegiatan menenun secara langsung dengan alat tenun tradisional. Cukup menarik ya, terus edukatif juga. Dari sini kita tahu proses untuk mulai dari pengeringan serat tumbuhan sampai ke proses jadi, barang jadi menarik dan cukup edukatif yang mana belum banyak orang mau tahu. Ada wisata seperti ini, sangat menarik sekali, bisa untuk anak-anak sampai dengan dewasa. Saya kira ini menjadi potensi yang luar biasa jika nanti dikembangkan lagi. Jadi mendukung Magelang itu dalam berinovasi, juga wisata-wisata yang inovasi seperti ini harus didukung. Tonton harga paket, pengunjung cukup membayar mulai dari Rp120.000 hingga Rp400.000 sudah mendapatkan minum, snek, dan makanan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, INews melaporkan.